Proses perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin memanas. Dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini, Baim Wong tanpa lega setelah berhasil menyerahkan sejumlah bukti yang diakininya dapat menguatkan permohonan talaknya. Saya sudah sangat menantikan momen ini, menyerahkan bukti dugaan perselingkuhan Paula, e-ungkap Baim Wong. Sorotan utama dalam persidangan kali ini adalah sosok yang diduga menjadi penyebab kertakan rumah tangga pasangan selebriti tersebut, yaitu Nico Surya. Baim Wong dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bertemu langsung dengan Nico. Saya malah sangat menantikan kehadirannya, itegas Baim. Informasi yang diperoleh Baim, menyebutkan bahwa Nico Surya akan dihadirkan sebagai saksi dari pihak Paula Verhoeven. Hal ini tentu saja membuat Baim semakin bersemangat. Saya dapat kabar, katanya dia mau jadi saksi. Saya benar-benar menunggunya, e-ujar Baim. Lebih lanjut, Baim Wong mengaku memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan langsung kepada Nico. Meski begitu, Baim Enggan merinci lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aduh, banyak banget yang mau saya tanya, e-ungkapnya. Yang pasti, saya ingin semua kebenaran terungkap, e-sambungnya. Kemudian, Baim Wong berharap Nico Surya dapat hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang jujur. Ia mengajak masyarakat untuk turut mendoakan agar hal tersebut dapat terwujud. Doakan saja dia datang, e-ucap Baim. Sidang pembuktian yang digelar hari ini berlangsung cukup alot dan sempat terjadi perdebatan sengit antara kedua belah pihak. Suara-suara bernada tinggi terdengar keluar dari ruang sidang. Sebelumnya, baik Baim maupun Paula telah beberapa kali menjalani mediasi untuk mencari jalan damai. Namun, upaya tersebut sayangnya tidak membuahkan hasil. Sebagai informasi, Baim Wong resmi mengajukan permohonan talak cerai terhadap Paula Verhoeven pada 7 Oktober 2024 atas dugaan perselingkuhan. Permohonan tersebut kemudian didaftarkan pada 8 Oktober dan proses persidangan dimulai pada 23 Oktober 2024 lalu. Seperti yang diketahui, nama Niko Surya mendadam menjadi sorotan publik setelah mencuatnya isu perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kedekatan Paula dengan Niko yang diungkap oleh teman dekat Baim, Wisnu, membuat publik penasaran dengan sosok pria yang disebut-sebut menjadi penyebab retaknya rumah tangga pasangan selebriti ini. Berbeda dengan Paula dan Baim yang kerap warawiri di layar kaca, Niko Surya dikenal sebagai sosok yang lebih suka bekerja di balik layar. Profesi utamanya adalah sebagai editor, videografer, dan profesional builder YouTube. Keahliannya di bidang ini membuatnya banyak terlibat dalam produksi konten digital, terutama di platform YouTube. Meskipun belum diketahui secara pasti di mana Niko Surya bekerja, namun banyak yang meyakini bahwa ia kerap berkolaborasi dengan Baim Wong dalam pembuatan konten YouTube. Beberapa video lawas yang menampilkan keduanya bahkan memperlihatkan kedekatan yang cukup akrab. Baim Wong seringkali menyebut nama Niko sambil menunjuk sosok pria bertubuh gempal, berambut gondrong, dan berkacamata. Wisnu, teman dekat Baim, mengungkapkan bahwa Paula kerap mengunjungi warung bakmi miliknya bersama Niko. Keduanya terlihat begitu akrab dan sering berbincang-bincang. Menanggapi isu yang beredar, Paula Verhoeven sudah buka suara melalui akun Instagram pribadinya. Ia membantah tegas tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepadanya. Paula menyatakan bahwa narasi perselingkuhan yang beredar dapat berdampak buruk bagi anak-anaknya di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!